Kepolisian Resort Langkat menyiapkan 400 personil polisi ditambah personil gabungan TNI dan Pemka Langkat untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2020. Kamis pagi tadi, Kepolisian Resort Langkat menggelar apel gabungan kesiapan operasi Lilin Toba 2020. Di wilayah hukum Polres Langkat, apel kesiapan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Langkat diikuti oleh ratusan personil gabungan. Dari Polres Langkat, TNI dan unsur pemerintah Kabupaten Langkat. Untuk mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru 2020, Polres Langkat menyeigakan 400 orang. Personil ditambah personil TNI dan Pemkap Langkat. Polres Langkat juga menyiapkan 4 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan di lokasi yang dianggap rawan kriminalitas dan kemacetan. Operasi Lilin Toba ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember tahun 2019 hingga tanggal 1 Januari tahun 2020 mendatang. TNI dan ASAK BRIMOK Polda Sumud atau yang mewakili TNI dan PPD sejarah PNK pelangkap. TNI dan ASAK BRIMOK Polda Sumud atau yang mewakili TNI dan PPD sejarah PENK pelangkap. Untuk memastikan kesiap jagaan personil dan peralatan pengamanan, soliditas. Dan hadirin dan tamu undangan yang diserah mati, operasi Lilin tahun 2019 merupakan operasi pepolisian terpusat yang akan dilaksanakan selama 10 hari mulai hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2020. Dalam pelaksananya operasi ini akan melibatkan 191 ribu. Kita libatkan sekitar 400 orang, kemudian untuk pos PAM kita ada 4, kemudian ada pos pelayanan kita siapkan 2. Kemudian untuk kesiapan personil sesuai arahan yang kita sampaikan, untuk melengkapi perlengkapan, kemudian memahami tugas pokok, kemudian memahami titik-titik mana yang rawan terjadi kemacetan, kemudian rawan terjadi kejahatan-kejahatan konvensional. Dari Langkat Sumatera Utara Tim Liputan BNews TV